Pemirsa, jangan lupa subscribe YouTube channel Official iNews dan nyalakan loncengnya. Pemirsa, hari ini vaksin COVID-19 tahap ke-7 telah tiba di Bandara Soekarno-Hatta. Kami ajak Anda untuk melihat prosesi datanya vaksin di Indonesia. Ya, Mirsa, ini adalah vaksin tahap ke-7 yang tiba di Indonesia. Ya, vaksin ini didatangkan dan tiba di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Ya, diperkirakan ada 16 juta dosis bahan baku vaksin COVID-19, Sinovac, yang tiba di Indonesia dari China hari ini. Tentunya ini menjadi kabar baik bagi Indonesia karena proses vaksinasi masih terus berjalan dan ada jutaan warga Indonesia, terutama masyarakat umum, yang belum mendapatkan vaksin. Karena prioritas saat ini ya, Wilson, adalah tenaga kesehatan, pekerja publik, dan juga lansia. Dan masyarakat umum ini sedang mengantri untuk mendapatkan vaksinasi. Betul sekali, termasuk yang menjadi prioritas adalah tenaga pendidik yang saat ini memang diprioritaskan apalagi rencananya beberapa wilayah akan mengadakan sekolah tatap muka. Betul sekali. Dan sebelumnya, Indonesia ini telah mendatangkan 38 juta dosis vaksin COVID-19 Sinovac dalam bentuk jadi maupun bahan baku dalam lima tahapan. Dan sudah dimulai untuk kedatangan tahap pertama itu pada Desember 2020 lalu dan proses vaksinasi juga sudah berjalan di Januari 2021. Betul sekali. Untuk bahan baku ini kemudian diolah nantinya oleh PT Bio Farma yang ditunjuk oleh pemerintah untuk mengolah vaksinasi dan kemudian didistribusikan ke seluruh provinsi di Indonesia. Dan pemerintah sendiri menargetkan untuk memberikan vaksinasi COVID-19 kepada 181,5 juta penduduk untuk menciptakan kegebalan komunal atau herd immunity. Memang saat ini vaksin yang sudah didatangkan ke Indonesia ada dua jenis. Ada Sinovac dan juga ada AstraZeneca. Tujuan dari pendatangan vaksin ini tentunya untuk menimbulkan Indonesia yang bebas dari COVID-19 sehingga warga bisa beraktivitas kembali seperti biasa dan tentunya diharapkan bisa berdampak domino yaitu ke perekonomian warga, bisa meningkat kembali, ke daya beli warga, dan juga ke aktivitas masyarakat sehari-hari. Iya, dan proses vaksinasi ini sudah menyebar hampir di seluruh Indonesia. Hari ini saja Presiden Jokowi ini memantau proses vaksinasi di kota Ambon. Tepatnya dilaksanakan terhadap pelayanan publik, lansia, dan tokoh-tokoh agama.